Modalnya minim dan untungnya berlipat-lipat Cocok untuk ide jualan anak sekolah Harni, gimana caranya? Yuk langsung aja kita masuk ke aplikasinya Nah aplikasi yang aku gunakan ini untuk membuat Pola dari buketnya adalah aplikasi Canva Setelah login ke aplikasi Canva Teman-teman masukkan keywordnya itu kotak-kotak Dan aku pilih gambar yang ini Dan aku juga ubah warnanya lalu aku duplikat Menjadi seperti yang di video ya By the way, Canva yang aku gunakan ini adalah Canva Pro, tapi kalian bisa modifikasi Dan ganti dengan Canva yang biasa Nah kalau udah sekarang aku tambahkan juga Elmen wave, nah disini aku susun Menjadi sedemikian rupa Teman-teman tinggal ikutin aja tutorial yang ada di video ini Pasti bisa, jangan lupa juga tambahkan tulisan-tulisannya Nah ini kalian bisa sesuaikan Sesuai keinginan kalian ya, lalu kita cetak Disini aku cetaknya menggunakan kertas BC Dan bagian tengahnya ini aku sedikit Cutter, nah ini supaya nanti Aku bisa merekatkan bunganya Dan kalau udah langsung aja aku rangkai Bukit bunganya, disini aku tambahkan juga Beberapa gambar topper, kalian bisa Kita ubah ya untuk toppernya dengan topper happy birthday Atau juga gambar-gambar orang tersayang kalian Lalu tinggal disatukan aja dan aku ikat Aku juga tambahkan beberapa hiasan lainnya Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Setelah aku tambahkan pita dan juga Aku rangkai untuk buket bunga Beginiannya, nah ini modelnya Cukup 10 ribuan aja, kertasnya itu murah banget Dan juga bunganya aku pilih yang paling murah Oke kita langsung aja masuk ke tutorial Pembuatan buket bunga yang kedua Nah ini tuh buket bunga yang mini banget Nah benernya wadah buketnya itu banyak banget jualannya di Shopee ya teman-teman Cuma karena ini aku mau bikin yang mini Jadi aku cetak sendiri untuk polanya Dan untuk pola buketnya disini Aku downloadnya menggunakan aplikasi Pinterest Tapi aku lupa keywordnya itu apa Kalau kalian mau samaan nanti aku kirim linknya Dan aku aja di Instagram Nah kalau misalnya udah masuk ke aplikasi Pinterest tadi Dan udah dapet polanya Sekarang kita masuk ke aplikasi Canva Nah di aplikasi Canva ini teman-teman Bisa ubah warnanya sesuai selera kalian Kalau aku pilih warna ungu muda seperti ini Dan aku masukkan pola yang udah aku download dari Pinterest tadi Lalu aku hapus backgroundnya menggunakan menu efek Kalian tinggal masuk aja ke menu efek seperti ini Dan pilih yang gambar sebelah kiri Nah yang ini tinggal di klik aja yang penghapusan LB Lalu akan otomatis terhapus latar belakang dari gambar atau polanya itu nih Kayak gini ya teman-teman hasilnya Jadi cuma ada polanya aja Yang warna putih-putihnya itu hilang Setelah itu tinggal ditambahkan aja tulisannya Ini bebas Silahkan buat tulisannya sesuai Misalnya kayak kalian ada pesenan gitu Bisa diubah kayak happy birthday Atau juga happy valentine Atau yang lain sebagainya Kalau udah kayak gini langsung jadi safe Dan kita cetak Cetaknya ini aku menggunakan kertas BC lagi ya teman-teman Bisa disesuaikan kertasnya tebal atau tipisnya itu boleh banget Kalau udah dipotong aja sesuai polanya Lalu aku siapkan pita dan hiasan tambahan lainnya Dan sekarang aku rangkai aja untuk wadah buketnya Menggunakan double tip seperti ini Oh iya untuk harga barang-barang ada di video ini Teman-teman ceknya di description box aku Nanti aku cantumin link atau detail-detailnya itu disana ya Dan ini udah aku rangkai Sekarang aku tambahkan beberapa potong kardus bekas Dan aku tempel-tempel seperti yang di video Lalu aku rekatkan ke dalam dari wadah buketnya ya Bisa teman-teman ganti menggunakan gabus atau oasis Atau yang lain sebagainya lah Ini bisa banget diakal-akalin Kalau udah di rangkai bunganya Disini aku merekatkannya menggunakan lem lilin Supaya lebih kuat gitu Dan aku tambahkan juga beberapa hiasan lainnya Seperti pita dan juga gambar kupu-kupu seperti ini By the way semua kertas yang aku gunakan di video ini adalah Kertas A4 ya Jadi ukurannya itu mini So inilah hasilnya ide jualan buket mini Untuk anak sekolahan yang kedua Dan ini bisa banget teman-teman jual 10 ribuan aja Atau bisa juga lebih murah Tergantung dengan harga bunga yang kalian beli ya Oke selanjutnya kita masuk ke ide jualan anak sekolahan Yang ketiga Nah yang ketiga ini sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya Aku bikin polanya juga dari aplikasi Canva Dan buket seperti ini tuh banyak banget jualannya di e-commerce Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi Canva Disini aku untuk polanya udah download dari aplikasi Pinterest ya Nah ini aku potong dua seperti yang di video Supaya nanti wadahnya tuh lebih besar Nggak terlalu kecil gitu Untuk warna dan juga tulisannya teman-teman Sesuaikan selera kalian ya Jadi ini cuma contoh aja Dan kalau udah di crop kayak gini Aku duplikat aja nih teman-teman Nggak lupa aku tambahkan beberapa tulisan tambahan-tambahan lainnya Seperti yang di video ini Dan cara membuat tulisan melengkung ini tuh gampang banget Kalian tinggal masuk aja ke menu Untuk dan pilih yang efek Lalu pilih yang lengkungan ya teman-teman Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja untuk kelengkungannya itu mau gimana Dan ini aku mau bikin pola untuk bunga yang bagian depan Caranya tuh gampang banget Cuma teman-teman tambahkan aja beberapa bentuk atau gambar Seperti yang di video Dan tambahkan juga tulisannya Lalu dicetak untuk kertasnya Aku disini menggunakan kertas foto Nah tapi aku ngecetaknya tuh dibalik ya teman-teman Jadi bagian mengkilapnya tuh di bagian belakang Tinggal kita rangkai aja Menggunakan double tip seperti yang di video ya Cara merangkainya juga gampang banget Teman-teman tinggal ikutin aja pola-pola yang udah ada ya Itu kan udah ada garis-garisnya tuh Jadi teman-teman tinggal ikutin aja Dan jangan lupa juga tempel pola bunga yang udah kita buat tadi Dan yang terakhir tinggal kita rangkai aja bunganya nih Supaya ini nggak terlalu mahal Dan banyak makan biaya untuk bunganya Disini aku tuh memperbanyak dari daun-daunnya ya teman-teman Jadi tuh kelihatannya tuh penuh banget So itulah tadi ketiga cara membuat buket bunga mini Untuk ide usaha anak sekolahan ya Semoga bermanfaat Selamat menikmati